Tewasnya Brigadir J dalam baku tembak dengan baradae di rumah Kadif Propampolri dipenuhi kejanggalan. Satu di antaranya adalah CCTV di lokasi kejadian yang disebut sudah dua minggu rusak. Akibatnya peristiwa penembakan tidak terekam dan minim saksi. Menanggapi hal ini Kapolri Jenderalistio Sigit Prabowo angkat bicara. Listio menyebut rusaknya CCTV yang berkaitan dengan kasus ini menjadi ranah tim khusus yang telah dibentuk. Sehingga ini menjadi tugas tim gabungan untuk mengusut secara mendalam terkait kasus tersebut. Listio kemudian menyinggung soal pentingnya CCTV untuk pengamanan khususnya bagi para anggota Polri. Selesai kejadian baku tembak ini, Listio memastikan tim yang dibentuk akan bekerja dengan baik dan mempertanggungjawabkan fakta-fakta yang didapat. Dikutip dari Tribunews.com, sebelumnya polisi menyebut bahwa tidak ada bukti rekaman CCTV saat insiden baku tembak terjadi. Peristiwa itu berlangsung di rumah Kadir Propam Polri, Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli kemarin. Baku tembak melibatkan dua ajudan Irjen Verdi Sambo yakni Brigadir J dan Paradae. Polisi menyebut penyebab baku tembak adalah Brigadir J diduga melecehkan istri Kadir Propam. Sementara saat kejadian, Irjen Verdi Sambo sedang tidak berada di rumah. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kompospol Budi Herdi Susianto menerangkan kamera CCTV di rumah itu mati sejak dua minggu yang lalu. Penyebab CCTV mati karena disebut dekodernya rusak. Meski begitu, pihaknya akan tetap mengumpulkan barang bukti lain soal kasus baku tembak tersebut. Penyidikan kasus tersebut akan dilakukan melalui penyidikan Scientific Crime Investigation. Sejauh ini penyelidikan terhadap kasus baku tembak masih terus berjalan. Baradae yang menembak mati Brigadir J kini statusnya juga masih sebagai saksi. Hal ini karena kepolisian belum menemukan bukti kuat untuk mencerat baradae mencari tersangka. Dan kami tentunya akan berupaya secara Scientific Crime Investigation tersebut untuk mencari alat-alat bukti yang memang diatur dalam buhak tersebut. Dan sampai saat ini berdasarkan alat bukti yang kami dapatkan, kami belum menemukan adanya alat bukti yang menguatkan persangkaan tadi terhadap saudara RG yang melakukan bidana. Dan kami juga mendapatkan bahwa di rumah tersebut memang kebetulan CCTV-nya rusak kurang lebih dua minggu yang lalu. Setiap dua minggu yang lalu. Sehingga tidak dapat kami dapatkan. Namun demikian tentunya kita tidak berhenti sampai di situ. Secara Scientific Crime Investigation kami bisa merusaha untuk mengungkap, membuat terang peristiwa ini dengan mencari alat bukti lain secara Scientific. Tentunya nanti terkait dengan kaitannya dengan kasus, terkait dengan penamanan terhadap rumah kita masing-masing tentunya kita juga sarankan. Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News.